Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya Pertama-tama kita akan menjadikan puji syukur atas hadirat Allah SWT Karena atas limpaan taufik dan rakannya kita dapat membuat diri adara ini Dalam kataan saya doa latihan kami Yang kedua kalinya Salam selalu terturakan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW Semoga kita dapat diakui sebagai umat beliau Amin Yang ketiga kalinya Saya disini akan membahas mengenai narkoba Hadirin sekalian Apa sih narkoba itu? Ya, narkoba adalah zat yang berbahaya Yang dapat merusak otak dan organ tubuh kita Oleh sebab itu Pemerintah melarang penggunaan narkoba Dan kita semua harus bisa menjauhi narkoba Dan jangan sesekali kita mencobanya Dewasa ini Banyak sekali anak muda Anak remaja Yang mengonsumsi narkoba Nah itu dalam bentuk buildable ale Atau sapu-sapu Ataupun daun ganjar Mereka biasanya mendapatkan narkoba Dari teman-teman mereka yang kurang baik Mereka dipaksa Agar mau mengonsumsinya Pada akhirnya Mereka akan ketahian Dan rela melakukan apapun Agar tetap bisa mengonsumsinya Seperti menjamret Mencopet Mencuri Dan lain sebagainya Biasanya Seseorang menyelunjukkan narkoba Melalui makanan Dan Mainan anak-anak Hal tersebut dilakukan Agar polisi tidak mengetahuinya Tetapi Polisi tidak mengetahuinya Oleh sebab itu Kita semua Harus bisa menjaga diri sendiri Semua orang tua Harus bisa menjaga anaknya Dan mengawasi anak-anaknya Agar menjauhi pergaulan bebas Dan Tidak tercerumus pergaulan bebas Karena Pergaulan yang bebas Membuat anak salah arah Para bapak dan ibu guru Juga senantiasa Mengingatkan murid-muridnya Untuk menjauhi narkoba Ingat Masa depan cerah Tanpa narkoba Sekian Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semuanya Apabila ada salah kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabillahi taufiq walitai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!